Hai guys balik lagi bersama Mimin di channel Kurobox pada video kali ini kita mau bahas gimana caranya bikin muzzle flash atau efek api saat nembak ya tapi kita bikinnya langsung di MDL ya nah Mimin disini pakai aplikasi blender ya jadi kalian kalau mau belajar harus pakai blender sebenarnya pakai apa aja juga bisa sih Mx3D eh langsung aja kita buat plan dulu bikin modelnya untuk nanti naruh tekstur muzzle flashnya pada video kali ini Mimin bikinnya pakai tekstur smoke ya asap ya jadi kayak kayak senjata-senjata yang silencer ini kayak MP9 ini Oh iya kalian jangan lupa sambil lihat keyboardnya ya sama overlay mouse supaya nggak bingung saya Mimin mencet apa aja ya itu kita udah sediain di kiri bawah oke pertama kita bikin plane kemudian kita bakal bikin bone nya ya bikin tulangnya Kenapa kita bikin bone sama kayak senjata kita bikin bone itu untuk ngerakin si muzzle flashnya ya jadi kayak efek bergeraknya itu pakai bone supaya bergerak nah ini jangan lupa nah disini Mimin cuman copy doang dari dari bone MP9 jadi nggak perlu bikin lagi bikin lagi langsung duplikat aja shift di shortcutnya nah ini bone nya kita bikin yang parent dulu taruh di tengah sepertinya bebas sih bentar mana cuman yang penting deket sama sama apa namanya ini sama model ini ya 3D nya buat kalian yang belum pernah megang blender buat modding counter-strike kalian bisa cek di video tutorial yang Mimin udah post dari lama itu itu langsung eh langsung dengan cara modding ya bukan cuman yang di blender doang tapi langsung langsung modding sampai bisa hack model atau segala macam ya disini kita bikin bones kita rename ini sih suka-suka mimin aja hehehe oke kalau mau duplikat itu tinggal shift D ya antara itu duplikat ke samping itu kan baru sebelah kiri yang jadi nanti kita copy ke sebelah kanan oke kalian harus inget ya nama-nama bone nya ya kalau udah bikin jadi supaya nanti kalau mau kita mau assign ke model yang nggak bingung oke kita rename mbx smoke l2 l2 itu maksudnya left yang kedua harusnya lb ya left bottom atau left top cuman lagi biar cepet aja pakai angka bisa disingkat-singkat kalau bikin bones nah ini terlebih ikat aja kemudian tinggal di rename aja jadi R right R1 R2 nah ini kan udah jadi ya bone nya cuman ini kan dia masih berdiri sendiri-sendiri nah kita itu harus ngegabungin bone nya ke bone mp7 mp9 ini ya jadi supaya si bone plane nya ini kalau misalkan mp7nya dia gerak ya dia ikut gerak gitu ke bawah gitu jadi kita harus menggunakan metode yang namanya parent ya nih parent pertama kita clear dulu karena ini masih nempel semuanya masih nempel satu-satu nah ini ini bakal di kita runtutin dulu nih dari pernya plane kita join ke bodinya mp7 atau mp9 sorry nah baru nih si anak-anak muzzle flashnya itu yang ada empat kiri apa yang kiri kanannya itu kita kita parent untuk kita join ke si parentnya ini parent apa parent bone nya itu yang di tengah tuh ini runtut dia nggak sendiri-sendiri jadi yang empat itu nginduknya ke yang tengah nah ini yang tengah yang parent nah yang parent nanti nginduknya ke bodi mp7 gitu jadi ketika bodi mp7 digerakin kiri kiri atau kanan tuh si plane nanti bakal ikut juga nanti ini min kasih lihat nah itu kan dia udah join tuh cuman kan si plane nya belum apa namanya belum belum di assign ya ke bone nya jadi dia nggak ngikut ini kita kasih material dulu aja biar nggak ya bingung mungkin kalian bingung ya kenapa kotak ini tuh kotak karena kita bikinnya nanti kan muzzle flash nah backgroundnya hitam nanti diadip dipakai efek additif additif jadi si hitamnya ilang jadi waktu in game dia nggak keliatan hanya asapnya doang gitu itu fisiknya tetep dia kotak oke kita rig dulu ke bone nya tadi nah kan udah belum join tuh baru di rig doang sebelum assign kita harus ngerig dulu ya ke bone nya ya nah ini kalau udah kita tinggal assign satu-satu nih sesuai dengan bone nya nah ini l2 ini r1 ini r2 oke nah kalau ngecek ngecek bone nya tuh bisa di pose mode ya nah ini rupa juga di pose mode biar ngecek tuh good dia narik-narik tuh sebenernya nanti animasi untuk muzzle face tuh nggak ribet-ribet banget ya cuman kayak kembang kempis doang gitu kan kayak scaling kalau kalian tau jadi nggak punya animasi ribet-ribet gitu nah ini kita ke animasi mode ini posisi idle nya jangan lupa ya kalian kalau mau bikin mode ini import dulu semua animasinya ke blender lsmd nya jadi kayak mimin ini ada udah ada list nya gitu kalian mau ngecek ngecek nah ini jangan lupa diaktifin auto key nya ya supaya kalau kita geser-geser bone langsung auto save gitu auto key jadi nggak perlu lagi klik kanan set keyframe set keyframe buat kalian bingung mimin ngomongin apa kalian bisa cek di video cara bikin animasi sederhana ya di channel kurobox itu ada cara sederhana edit animasi kalian bisa tinggal lanjutin aja pokoknya kalau mau ikutin tutorial disini kita harus runote sih sebenernya ya kalau dari mimin sih harusnya runote dari pack model blender terus ke animasi sederhana yang di edit nah kemudian ini bagian untuk bikin bone nya karena karena sebenernya tutorialnya sangat berkesinambungan jadi diusahakan nonton semua sih jadi nggak bingung aja barangkali ada istilah-istilah yang mimin jelasin tapi nggak ngerti kan mungkin ada di video-video sebelum-sebelumnya ya ini mimin pake angka doang ya jadi ceritanya mau di scaling cuman supaya rapi ini pake angka supaya nggak gaping-gaping aja ini ya ini ini kita sekarang bikin animasi shoot ya jadi jadi supaya kebayang gimana sih cara mengaplikasi ini enter ke animasi shootnya karena kan kalau muzzle flash ini kan cuman animasi shoot doang untuk ini masyarakat nggak pakai muzzle flash dong oke nah ini kita posisiin nih buat bikin animasinya sorry ya itu kalau misalkan keyboardnya ngalangin tapi nggak terlalu ngalangin sih tapi nggak terlalu ngalangin sih yang penting kalian ngeliat itu yang bulet-bulet kuning itu tandanya udah di udah di set keyframe ya jadi udah ke save itu geraknya nah ini udah jadi masih shootnya cuman masih kasar harus di geser-geser lagi supaya keliatan smooth nah ini udah battery nah itu kan muzzle flashnya nyala terus ya nanti kita gerakin muzzle flashnya sesuai kayak pas belum keluar doang gitu nah ini kita bakal bikin pose ini hilangnya dulu ya jadi kita kecilin dulu nah kayak gitu sebenernya sih bukan hilangnya jadi kayak dikecilin doang gitu nah kayak gitu jadi dia misalnya scaling aja bukannya ini ini animasinya hanya scaling doang shoot 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 nah ini dikeluar kecil gede kecil gede doang gitu gak gak banyak gerakan yang aneh-aneh gitu nah ini kita puterin supaya keliatan gerak aja ini ada si asapnya jadi kayak muzzle flash kalian kalo pernah bikin muzzle flash pake sprite itu kan kayak ada 4 panel gitu kan yang beda-beda bentuknya nah ini akal ini kita puter-puter aja jadi keliatan kayak beranimasi gitu bergerak bergerakan gambarnya cuma satu nah overall udah oke sih nah ini untuk animasi lainnya kita harus perbaiki juga karena biasanya tuh si muzzle flashnya tetep di depan gitu takutnya mengganggu saat animasi idle atau animasi reload itu terkadang dia tiba-tiba kebuka gitu nah jadi antisipasinya kita taruh belakang aja nah ini mimin udah import semua animasinya dari shoot reload draw damage jump dia ada semua ya sampai off animasi scoopingnya pun ada kalian jangan lupa setiap buat multitors di save ya supaya nggak ulang dari awal lagi karena ini terkadang sangat berguna buat kalian kalau mau ngedit-ngedit lagi jadi nggak perlu lagi import satu-satu lagi ya SMD nya ya jadi kalau di save formatnya blend ini kayak yang mimin udah buat itu bisa dibuka dimana aja dan semuanya udah rapih gitu kayak animasinya udah di list semua terus ini apa eh senjata model-modelnya udah di import semua gitu jadi tinggal ngedit-ngedit aja nah ini tinggal kita export jangan lupa export posenya juga atau animasinya ini dari damage sampai bawah itu kita export semua satu nah ini mimin lompat langsung misalnya shoot satu nanti soalnya aku di QCV hanya shoot satu aja nah ini kita buka jangan lupa di bagian animasi shoot ini kita hapus eventnya ya karena takut kalau kita tulis eventnya nanti keluar lagi oke muzzle flash yang apinya yang sprite nya jadi kita hapus nah ini mimin cuma pake shoot satu ya sisanya disamain oke ini kita bikin baru smoke tambahin additif oke 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 overall sudah jadi animasinya kita lihat shootnya nah gitu oke jadi kita sudah belajar gimana cara buat muzzle flash animasi yang langsung nempel di senjatanya kita bisa custom teksturnya kita ganti sesuka hati ya yang penting backgroundnya hitam jadi animasinya animasinya eh sorry maksudnya jadi si muzzle flashnya bukan kotak-kotak gitu oke terima kasih